Oke, Mbak, ini dari Pak Citan, pertanyaan dari Siswina ya. Bagaimana sih tips untuk orang tua yang bercerai agar anak di satu bu dewasa tanpa kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya? Baik, aku langsung jawab atau kita... Oke, baik, baik. Langsung, langsung dijawab aja. Yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa dinamika keluarga kita nggak sama dengan keluarga orang lain. Itu kita harus berdamai dulu dengan itu. Bahwa keluarga kita nggak sama, nak, kayak keluarga-keluarga orang lain. Kalau keluarga orang lain, mama papanya tinggal di satu rumah, mama papa kamu nggak tinggal di satu rumah. Tapi cinta kita tetap sama kayak teman-teman kamu yang mama papanya satu rumah. Yang itu pertama, berikan pemahaman terus-menerus. Kalau anak mempertanyakan, jangan bosan-bosan untuk menjawab. Ya, tentu kamu kecewa. Ya, tentu sulit melewatin ini. Divalidasi terus, kalaupun anaknya ngeluh. Aku nggak suka, kenapa sih mama egois banget? Ya, mama egois. Akuis aja. Karena anak, kalau nggak dapet validasi ini, nanti dia cari validasi di luar. Cari validasi dari terhubung dengan hubungan pacaran yang toksik. Bahkan sampai ke narkoba, amit-amit, alkohol, dan sebagainya. Jadi, yang pertama validasi aja di rumah. Walaupun kita kayak, gue nggak egois ya. Ini semua demi kebaikan lo. Itu ada di dalam, tapi simpan di dalam. Yang keluar dari mulut kita, mama mau ngerti. Bagi kamu, mama egois. Seperti itu ya. Yang kedua adalah, kita setelah perceraian, jarang sekali perceraian itu in a good terms ya. Perceraian itu pasti ada konfliknya yang menyebabkan kepada perceraian. Selesaikan dulu konflik arah orang dewasa ini. Kalau konfliknya nggak selesai, nanti akan berkepanjangan. Selesaikan konflik, berdamai, berapa lama kamu akan ketemu papamu, berapa lama kamu akan di mamamu, berapa waktu yang bisa papa berikan ke anaknya dalam seminggu. Dan itu wajib. Ini kewajiban. Dan boleh terapkan sistem dalam tanda kutip denda. Misalnya kamu minggu ini nggak bisa ketemu sama anakmu, oke minggu depan double ya, jadi dua hari. Karena wajib loh kamu itu punya waktu buat anakmu. Jadi dengan sistem denda ini tadi, pasangan insya Allah jadi lebih kayak, oh oke punya kewajiban. Dan yang terakhir adalah, kita siap-siap aja, bahwa anak kita akan memiliki kepribadian yang berbeda dari orang-orang yang rumah tangganya tidak seperti kita. Karena gini, ibaratnya rumah di Indonesia itu nggak terbiasa sama yang namanya family dynamic. Kalau di luar negeri, udah biasa single mom, single dad itu kan udah biasa banget. Bahkan ada yang ibunya dua. Ibunya ada dua, ibu dan ibu gitu ya, bapak dan bapak gitu ya, kalau di luar negeri, nggak di Indonesia. Family dynamic itu udah biasa di luar negeri, di Indonesia belum. Masyarakat masih terlalu menstigmatisasi kayak, oh itu kan anak nggak ada bapaknya gitu ya, itu kan anak ditinggal ibunya gitu. Jadi kita harus berdamai sama keadaan ini, butuh puluhan tahun untuk dalam tanda kutip, merevolusi pemikiran orang tentang bagaimana dimenai keperceraian di negara kita. Jadi benar-benar harus kita siapkan mental anak kita bahwa kamu akan berbeda. Kamu akan melihat dunia dengan cara berbeda, kamu akan menjalani dunia ini dengan cara yang berbeda, dan berbeda itu nggak apa-apa. Berbeda itu masih manusia dan kamu masih utuh. Yang nggak utuh pernikahan mama-papa. Dirimu utuh. Seperti itu.